Terima kasih. Mungkin nanti bisa disampaikan seperti apa, apakah sama atau jangan-jangan ada yang kepleset istilahnya. Mungkin seperti itu, selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Yunediono, waktu sama 30 menit, kalau bisa lebih, saya kira lebih, jangan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Pak Marsono, Bu Rita, dan Bapak-Ibu yang hadir di dalam rapat penyusunan Rantek P-1 untuk RHK 2023. Kami mohon izin Mas Dwi, selaku moderator, saya sudah seru materi. Bapak-Ibu yang kami hormati, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dir RH tadi, saya hanya sedikit mengulang saja, atau sedikit menerjemah. Saya juga sebelum memabarkan materi, saya ingin ucapkan terima kasih ke Bu Rita ini. Saya sangat senang sekali juga Ibu bisa hadir langsung ke kami. Dan ini adalah awal di dalam membuka Takrawala, mengenang kembali di beda tahun 80-an mungkin. 90-an. Saya tersenyum dengan arahan Bu Dirjen ke kami bahwa memang dan Pak Dir RH tadi juga menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan RHL lebih diutomakan menggunakan suatu keolah. Tentunya dengan kelompok masyarakat. Sehingga pendekatan-pendekatan yang akan dilaksanakan atau akan dikerjakan oleh kawan-kawan kami di BPDESHL, tidak akan lepas dari pendekatan-pendekatan sosial. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum saya memabarkan juga, bahwa kita harus juga mengingat tiga pilar RHL yang tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami di dalam melakukan pendekatan-pendekatan. Dan pilar ketiga ini adalah selalu didungkan oleh yang terumat Bapak Presiden, bahwa RHL harus setidak-tidaknya menyunjung tiga pilar. Yang pertama adalah pilar ekonomi, sehingga pendekatan-pendekatan RHL tidak serta-merta lepas semua ekonominya, tapi mana justru harus ada pendekatan ekonomi. Apa yang kita kerjakan harus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Itu adalah pendekatan yang pertama. Berdekat pilar yang kedua adalah pilar ekologis. Pilar ekologis ini sesuai dengan tujuan kita. Salah satunya melakukan RHL. Saya juga bolak-balik menyinggung bahwa RHL itu adalah upaya. Upaya, karena dinamakan upaya berarti kita sadar. Kita sadar melakukan RHL. RHL itu adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, atau memperbaiki fungsi. Fungsi dari hutan dan lahan. Agar apa? Agar bisa kembali fungsinya sesuai dengan daya dukungnya, daya tampungnya. Itu adalah RHL. RHL melalui pilar kedua ini adalah pilar ekologis. Artinya RHL yang kita kerjakan harus tadi memulihkan fungsinya selain ekonomi tadi. Nah, jadi di dalam lantangan BNC ini juga harus memandang tadi. Ekonomian, ekologis ya iya. Jangan sampai misalkan hutan lindung katakanlah yang memiliki kelarengan tertentu yang harusnya ditanami dengan jenis A, dengan perakaran yang kuat untuk melindungi hidroorologisnya, ditanami dengan tanaman populasi. Yang kita sudah tahu secara teknis tidak akan sekuat dengan jenis yang generatif. Ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita komen di dalam melakukan RHL. Pilar yang ketiga adalah pilar sosial. Pilar sosial itu apa? RHL yang kita sudah lakukan tadi dengan upaya-upaya pendekatan ekonomi, dengan pendekatan pilar ekologi, juga harus mengubah mindset masyarakat terkait RHL, hutan, dan keputaran. Sebagai contoh yang singkat adalah, misalnya dulunya adalah suka merusak hutan, menebak hutan, dengan adanya upaya dari bapak-ibu semua, kawan-kawan semua di BPDES, akhirnya berubah sosialnya tadi. Seperti apa yang diberitakan berita tadi, ada perubahan-perubahan sosial mata pencarian. Dari menemang kayu, menjadi menanam kayu. Itu adalah tiga pilar yang selalu digombarkan oleh kita, dan juga sebagai arahan yang terumah dari Pak Ibu Sina. Baik, langsung ke materi. Ini apa ini? Ini adalah mandat RHL. Kita banyak banget, aturannya ternyata Pak Marsono dan Bapak Ibu Sina. semuanya, aturannya lebih dari tujuh. Mungkin saya juga enggak akan hafal sebenarnya. Jadi tidak mengapa yang perlu kita pahami adalah Undang-Undang Tentang 4199 tentang RHL, dan Undang-Undang Nomor 23 2014, karena ini adalah mandat kewenangan, serta perimpun kita, perimpun teknis kita adalah Permen LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan RHL. Ini adalah mandat kita yang harus kita tempur, yang harus kita lakukan. Ini kita mengulang, pengetahuan RHL, ini sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan, meningkatkan fungsi, fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas, dan perangnya dalam dukung sistem penjagaan hidupan tetap terjaga. Ini adalah mandat yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Pasar 1. Tadi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah, akan ada dua, rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Jadi ini adalah konteks pembagian kewenangan, di mana kawan-kawan melakukan rehabilitasi hutan dan di mana akan melaksanakan rehabilitasi lahan. Sesuai dengan mandat tadi, bahwa rehabilitasi hutan, yang saya sebut RH saja, merupakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan. Ini mandatnya ada di PP Nomor 23 Tahun 2021, Pasar 1.96. Dan teknisnya, menggunakan vegetatif maupun dengan menggunakan bangunan konservasi tanah dan air. Sedangkan rehabilitasi lahan, ini merupakan rehabilitasi hutan lahan yang dilaksanakan di luar kawasan lahan, di mana menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini, karena kehutanan ditarik ke provinsi, maka menjadi kewenangan provinsi. Ini juga mandat dari PP 23 Tahun 2021, 1997 Pasar. Teknisnya juga sama ternyata, rehabilitasi hutan, yang juga dilaksanakan pada rehabilitasi lahan dengan secara berketatik, yang kita kenal dengan penghijauan, ada hutan kota, ada hutan rakyat, serta juga dengan penerapan bangunan konservasi tanah dan air. Apabila PEMDA atau provinsi atau dinas yang menangani kehutanan tidak mampu, maka pusat juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi lahan pada luar kawasan. Bapak-Ibu yang kami hormati, ini adalah dasar di dalam penyusunan rancangan teknis, sesuai dengan promen LHK 23, jadi ada rehabilitasi hutan, ada rehabilitasi lahan, yang mengadu kepada RTN-RHL, rencana tahunan RHL. Namun apabila belum tersusun RTN-RHL-nya, maka akan menggunakan atau mengacu pada RU-RHL-DAS. Namun apabila RU-RHL-DAS juga belum tersusun, maka pelaksanaan RHL, dalam hal ini adalah penyusunan rancangan teknis RHL, berdasarkan lahan kritis yang tentunya telah dilakukan penelahan peta, maupun sudah dilaksanakan pengecekan lapangan atau kurencek. Ini adalah konsep dasarnya di dalam penyusunan rancangan teknis T-1. Dan kebetulan di tahun ini, RU-RHL belum ada. RTN juga belum ada. Maka, rancangan teknis T-1 2023, yang Bapak-Ibu insya Allah akan dikerjakan, tentunya akan berdasarkan pada lahan kritis. Ini adalah pendekatan, pendekatan RHL berserta tujuan RHL. Saya hanya akan menceritakan yang putih saja ini. Putih saja, karena yang hijau atau biu ini sudah berkali-kali disampaikan, jadi mungkin akan bosan, jadi saya hanya bahkan menjelaskan yang putih. Gimana sasaran RHL, yang tadi sudah kita tetapkan dengan lahan kritis, di sini ada pendekatan sasaran poluletsing 20-30. Jadi memang kalau poluletsing dengan IPL-nya 7-8, kita hanya kebahagiaan di 12 provinsi untuk bidang peningkatan jadangan kaput. Jadi nanti di slide berikutnya akan ada. Lalu tujuannya, saya juga akan membacakan saja yang di yang putih tadi adalah peningkatan putupan lahan. Bapak-Ibu yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dir-RHL, kita tidak akan lepas dari peningkatan lahan. Peningkatan putupan lahan. Yang memang diampu oleh Direkturat IPSDH. Dan Alhamdulillah, antara Direkturat RHL dan Direkturat IPSDHL sudah match, sudah ada kompromis, sehingga mudah-mudahan nantinya akan ngeling antara BPDAS, BPKH, maupun Direkturat IPSDH dan Direkturat RHL. Jadi nanti mudah-mudahan tidak sia-sia apa yang dikerjakan oleh kita semua, diakui oleh mereka bahwa bisa saja RHL yang kita kerjakan berhasil. Berhasilnya apa? Karena menambah putupan lahan. Kalau tidak berhasil, berarti tidak menambah putupan lahan. Itu adalah pendekatan, pendekatan tujuan yang memang harus kita ikuti dengan perkembangan-perkembangan zaman. Ini adalah tahapan RHL, rancangan kegiatan atau rancangan teknis, tadi ditanya oleh Pak Dwi, saya langsung jawab saja, bahwa rancangan kegiatan ya sama dengan rancangan teknis. Hanya ada konsep di peraturan yang memang beda. Tapi dalam konsep tataran teknis atau tataran pelaksanaan, sama saja. Tidak hanya bunyi pada aturan yang agak beda memang. Seperti rancangan makro, rancangan RURHL, ada desain apa-apa? Desain engineering, itu sama. Itu juga. saya langsung jawab saja ya, rancangan kegiatan di sini adalah sama dengan rancangan teknis. Ini adalah tahapan-tahapannya sampai dengan pemulihanannya. Dan saya hanya akan ini saja, pembibitan. Pembibitan ini sesuai dengan arahan Pak Badir, serta Bu Dirjen, serta Bu Dirjen dan Pak Badir RH, bahwa pembibitan ini nantinya akan menggunakan bibit dari persemaian permanen maupun dari persemaian yang bersekala besar. Ini tadi pilar yang saya sampaikan. Ini adalah arahan yang berhormat dari Pak Presiden. Kita melihat sekilas berkait RHL di tahun 2022. Nah, ini kita lihat yang kuning saja. Kita awalnya memang memiliki target seluas 35 ribu hektare dengan IKP-nya adalah luas tubuhan hutan dan lahan hasil dari rehabilitasi. Nah, ini sudah nyekruk dengan tadi yang menjadi tujuan kita bahwa RHL harus menjawab indikator kinerjakit ini. Jadi, kita harus terstruktur, sistematis, dan masif. Wah, ini kayak pemilih ya Pak Badir. Sistematis, apa lagi? Terstruktur, dan masif. Ini harus kita ingatkan terus. Karena saya juga biasanya lupa dari Pak Badir, jadi harus dibaca, harus diingat. Ini adalah rencana aksinya mulai dari B3 sampai B12. Sehingga saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu Kepala Bale maupun Kepala Seksi yang terus-terusan mengingatkan melalui grup KSP dengan tujuan ya ini. Karena memang kegiatan kita untuk RHL ini menjadi program nasional sehingga kegiatan-kegiatannya harus dilaporkan ke KSP. Melalui tahapan B3, B6, B9, dan B12. Terkait target ini dengan adanya AA, AAG, Automatically Adjustment, bukan AAG ya Pak, Pak Badir ya. AA Adjustment, dulu namanya refocusing, sekarang AA. Menyesuaikan tempat kepadanya ya. Kita menjadi turun lah ya, sekitar 30-an ribu ya. jadi dari 35-an ribu menjadi 30 ribu sekian status dektat. Ini adalah rencana kata aksinya. Ini tadi sudah dan tahun 2023 ini gimana ya? Ini agak seru ini Pak Marsala dan Bapak Ibu. Isu rehabilitasi hutan dan lahan di tahun 2023. Ada lokasinya sudah kita tetapkan tadi bahwa di 108 gas prioritas gila kritis di gas peneraman penjara tadi seperti yang di ucapkan di terangkat takdir. Dan sebarat indikatif ini harusnya sudah kemarin berkabupaten ya. Tapi Alhamdulillah sudah diselesaikan juga. Saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu Tukalabale yang telah menyetorkan semuanya rencana indikatif berkabupatennya karena ini harus kami laporkan ke sistem sakti ya di Kementerian Keuangan. Anggaran pertama yang akan kita paparkan ini sebesar 60 rikan hanyalah menggunakan bibit dari hasil persemehan baik persemehan permanen maupun persemehan sekalap besar maupun nama-nama yang lain Pak Marsala. Nanti Pak Marsala yang menjelaskan karena banyak nama ternyata Pak. Saya juga kakin ada persemehan permanen ada persemehan sekalap besar ada persemehan sementara ada persemehan apa jadi nanti-nanti Pak Marsala yang akan dan itulah isu-isu ada ada sekitar empat isu mulai lokasi penelaman persemehan permanen yang nantinya apabila di daerahnya remote dan jauh dari lokasi yang sudah dibangun persemehannya seperti apa presentasenya seperti apa nanti Pak Marsala yang akan menjelaskan Bapak Ibu yang kami hormati ini adalah target saya bilang awal ya karena saya yakin akan berubah ini ini adalah target awal yang tadi disampaikan oleh Pak Dir RH jadi ada RHL reguler dan ada RHL model yang kita sudah lazim menyebutnya sebagai kukusat unit percontohan sumber daya alam ini ada RHL regulernya tanpa bibit ya ini ya tanpa penyitian bibit tanpa bibit dari persemehan jadi RHL reguler ini berjumlah Bapak Ibu yang kami hormati yang perlu menjadi garis bawah ini adalah karena kita ada tujuan untuk penutupan lahan sedangkan kriteria kriteria yang dikembangkan oleh Direktur IBSDH ada namanya mapping unitnya mapping unitnya adalah 6,25 hektare jadi kalau ada mapping unit atau poligon yang kurang dari 6,25 hektare sudah dipastikan di drop tidak akan menambah tutupan lahan walaupun Bapak Ibu berhasil karena mapping unitnya 6,25 hektare sehingga disarankan ini bukan kriteria tapi disarankan karena kita punya tujuan untuk meningkatkan tutupan lahan maka poligon-poligon tadi harus di atas 6,25 hektare jadi di atas 6,25 hektare untuk bisa dianalisis sebagai penambahan tutupan lahan ini yang penting jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan UPSA katakanlah yang 25 hektare apabila mau dijadikan dua unit maka 10 dan 15 jangan 20 dan 5 5 nya tidak akan terdeteksi tidak akan diakui atau tidak akan diregistrasi di IPSDH ini dari demikian halnya juga dengan NHL misalkan di Keweng Aceh ini ada 250 hektare katakanlah maka poligon-poligonnya kalau bisa satu hamparan 250 hektare bagus tapi kalau misalkan tidak tentunya akan berhampar-hampar nah hamparan ini diharapkan tadi di atas 6,25 hektare satu hamparannya atau satu poligon nah sasaran RHI 2023 ini ada pada lahan kritis di 108 das prioritas DDA dan prioritas dan daerah lawan penjala ini kita sudah mendapatkan arahan dari Direktur BDK DAS ke kami di tanggal 18 Agustus 2022 dan lokasinya juga ada petanya juga ada nanti di kawan-kawan kami kami punya 8 PIC yang mengampu setiap BPDAS nanti kita akan breakout apa namanya room yang akan menjelaskan bagaimana menyusun menyusun petanya atau menyusun indikatifnya ini kita sudah tersebar ya tinggal di jisman saja yang kedua adalah yang kedua adalah bagaimana sih RHL kita dengan polonetsing polonetsing ini lagi ngetreng naik daun ya lalu bagaimana kontribusi kita terkait 20-30 polonetsing atau ifnet karena saya yakin Bapak Ibu di BPDAS ini sering mengadakan sosialisasi polonetsing ataupun kalau tidak mengadakan yang mengikuti mengikuti sosialisasi polonetsing itu apa sih kontribusi kita terutama di direktur kita jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati bahwa di polonetsing yang pertama kita mendapat mandat pada IPL 789 untuk tahun 2021 sampai dengan 2024 namun ada perubahan kita bahwa IPL itu bisa diturunkan namun target bisa tidak bisa dan tahunnya juga menjadi 2022 sampai dengan 2030 kita di Gen BPDAS RH adalah bergabung di bidang peningkatan cadangan karbon BCK yang kita kerjakan adalah RHL non-rotasi jadi RHL non-rotasi itu apa sih RHL yang tidak bisa ditebal jadi luasnya apa luasnya ada 92.701 hektare ini target awal namun dengan IPNAP terbaru maka target kita menjadi 200.000 271.000 dan kita sudah di-accessment nanti kawan-kawan kasih program akan akan di 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 dipersepsikan sama terkait dengan peta-peta ini nah ini sebaran tapisan polunet sing yang terbaru kita jadi sesuai dengan penapisan yang kawan-kawan kami kerjakan yang diketahui Pak Biksan ini terdapat 26 pipidas mulai dari Agam Kuantan sampai dengan WS Putih Sekampung yang mendapat mandat untuk melakukan volunet sing baik di KSA kawasan suaka alam ataupun KPA kawasan pelestarian alam gampangannya ini di TN dan KSDA ada di hutan lindung hutan produksi terbatas hutan produksi hutan produksi yang dapat di konversi maupun di APS ini totalnya sekitar 9.825.105 hektare ini adalah tapisan tapisan fungsi kawasan dengan beta adlikerasi pipidas jadi ada 26 pipidas kalau melihatnya Jawa kayaknya nganggur ya enggak ada Jawa yang nganggur nanti Pak Arief nganggur ini Pak Arief ini kayak jawabannya kalau dilihat dari Polonetsing enggak ada tapi enggak apa-apa ya Pak Arief nganggur enggak apa-apa jangan kinerja tetap jalan enggak apa-apa siap-siap Bapak-Ibu yang saya hormati ini data tapisan luas Polonetsing tadi yang 9 juta sekian dengan lahan kritis kita karena kita sudah sepakat bahwa yang akan kita kerjakan berdasarkan lahan kritis karena RURHL maupun RTN belum bersesu ini adalah tapisannya sesuai dengan 26 pipidas kita memiliki mandat yang harus kita kerjakan sebenarnya adalah 1,6 juta hektare Bapak Dini ini ya berdasarkan lahan kritis kita yang kita tapis dengan Polonetsing dengan Ivernet ternyata masuk masuk dari 9 juta tadi masuk ke lahan kritis kita ada sekitar 1,6 juta hektare ini luar biasa luar biasa saya gak membayangkan ini dalam waktu 8 tahun apa bisa ya merehabilitasi seluas 1,6 juta hektare bisa dan terpelihara bukan bisa menanam tapi ditinggal nanti gak hijau-hijau karena Polonetsing ini tadi tujuannya memang di bidang kita adalah cadangan karbon dan karbon itu dihitung salah satunya yang jadi tanemannya bukan yang ditanam tapi yang jadi tanaman ini baru draft jadi saya tidak akan membahasnya ini baru draft baru draft baru RHN yang ketiga ini tidak kalah serunya lagi RHN dengan peningkatan kutupan lahan sebenarnya IKP kita itu ini IKP kita itu ini ketika kita membaca perjanjian kinerja kita antara Bu Menteri dengan Bu Dijen ternyata PK-nya penutupan lahan namun kemarin ada missing link jadi penutupan lahan ini bukan BPDAS atau bukan Direkturat RH yang mengampu yang mengatakan bahwa SOB berhasil atau ketahun berhasil atau berhasil di dalam peningkatan penutupan lahan tetapi ada Direkturat lain yang mengatakan itu dan mereka punya kriteria juga nah ini yang memang kita harus mengcombine kompromistis terkait aturan-aturan tadi aturan-aturan di dalam peningkatan penutupan lahan pertanyaannya menarik ini kita lihat Alhamdulillah dengan terbitnya S surat PLT Direktur RH dulu Pak Sapares S44 ini ini merupakan jembatan jembatan kompromistis antara Juknis nomor 1 6 Juli 2020 tentang penafsiran citra satelit juga Juknis nomor 1 tahun 2019 yang semuanya dikeluarkan oleh DIP di PSDH 5 menit lagi oh iya 5 menit dan sudah dikomong 5 menit saya langsung saja yang terakhir terakhir nanti yang mana ya lah ini dia geotek kebijakan pimpinan adalah 100% ini sangat luar biasa sudah banyak sekali BPDAS yang menyatakan ke kami tapi saya berharap lakukan dulu sambil mengidentifikasi permasalah jadi kalau belum dilaksanakan apa namanya dan belum teridentifikasi masalah bisa dan tidak kami juga tidak bisa mengatakan buddhizen langkah-langkah yang harus kita ambil jadi kalau saya pribadi kebijakan itu berdasarkan data bukan berdasarkan asumsi bukan berdasarkan persepsi sehingga harus data dulu yang kita adikkan nanti akan pasti buddhizen juga akan mendukung yang tadinya kebijakan pimpinan beliau adalah 100% geotaking tapi mungkin ada blablabla nanti bisa jadi akan kita kalkulasi lagi untuk namun secara secara scientific ini bisa ngelink dengan juknis IPSDH nah ini dia perbedaan IPSDH tadi MMA-nya minimal mapping unit adalah 6,25 hektare terus poligonnya tentunya harus di atas 6,25 hektare sampelnya sebanyak 5,000 sampel nah kalau kita lebih dari 100% saya yakin akan lebih 5,000 ya Pak padu ya mungkin jutaan ini sampel kita nah inilah yang kami maksud bahwa kebijakan-kebijakan buddhizen mungkin nantinya akan susah kalau 100% tetapi kita melaksanakan dulu melaksanakan dulu sampai seberapa maksimal yang kita kerjakan dan bisa mengait dengan aturan IPSDH terus itu yang menjadi titik titik sentral dimana geotagging dengan aturan-aturan yang ada di IPSDH ini sebenarnya banyak Pak ini ada perbedaan skala yang kita adalah 1 banding 5,000 atau 1 banding 10,000 karena kita kerja dengan mereka adalah 1 banding 250,000 sampai dengan 1 banding 50,000 yang tidak ada kalkulasi adalah adanya klusterilisasi inilah yang kemarin saya meminta kepada kawan-kawan IPSDH adanya penambahan klusterbaru karena saya terus tidak ikhlas kerjaan kawan-kawan tidak diakui ada penambahan klusterbaru atau diturunkan definisinya definisi penuh tempatlahannya diturunkan ada dua opsi kemarin yang kita sempat sampaikan dan mudah-mudahan di tanggal 12 atau ke-13 akan kita ngumpul kembali jadi sebagai contoh motorisasi adalah di hutan di pertanian lahan kering sayur-mayur ini di Citaro misalkan atau mungkin juga di Cimanu misalkan kita melakukan RHL di sayur-mayur itu tidak akan terdesinfeksi sebagai penutupan lahan padahal ada di sana tapi karena kusterisasinya menjadi pertanian lahan kering maka bukan disebut sebagai hutan padahal ada tanamannya ini yang memang harus kompromistis ini ini adalah rencana drone mapping karena ada hal terbelakangnya ini adalah hal terbelakangnya kita ini saja dan Alhamdulillah untuk geotagging ini ini per minggu kemarin per minggu kemarin yang sudah sesuai dan sudah selesai ada 15 BDB BDSHL dan ada yang masih harus dilengkapi tapi sudah berjalan semua ini ada 19 BDSHL saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Bale yang selalu mendorong staff-staffnya di dalam melakukan geotagging ini nah ini adalah gustarisasi yang tadi saya ceritakan ini posisi kita ini ada disebut dengan pertanian lahan kering nah ini bukan hutan akhirnya didefinisikan oleh mereka sebagai deforestasi nah ini yang padahal kawan-kawan BPD Citaro misalkan mereka melakukan RHL pada lokasi-lokasi tadi di hutan lindung tapi di tanami sayur mayur dan mereka mengglusternya sebagai lahan pertanian kering sayur-sayuran tadi sehingga tidak disebut sebagai hutan ini yang sedang kita coba kompromis ke Direkturan BDSD seperti apa nantinya ini adalah arahan ternyata sudah dibacakan oleh Pak Pak Dir jadi mungkin itu yang ingin kami sampaikan Pak Dir mudah-mudahan tepat waktu yuk tanam 25 pohon 5 pohon BSD 5 pohon saat SMP 5 pohon saat SMA 5 pohon saat kuliah 5 pohon saat menikah ini kalau yang menikahnya satu kali kalau yang sampai empat kali ya harus dikalikan sendiri ya kan Pak Pak Maksudnya mungkin itu saja yang kami sampaikan tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami kembalikan ke Mas Tri selaku memperkata berarti saya serus pohon ya terima kasih Pak yang telah menyediakan laparannya sangat menarik karena saya melihat bahwa sekarang ini debit semakin diakresiasi tidak sekedar ditanam tapi ternyata outputnya tidak pernah diperhitungan kalau tahun-tahun sebelumnya sekarang kita sudah mulai eksis bahwa itu ternyata dapat berkontribusi terhadap perutupan semoga ke depannya akan lebih bagus selain itu yang perlu dicatat bahwa transek ini juga mempertimbangkan pilar ada tiga pilar ekologis ekonomis sosial maka nantinya bagaimana Bapak-Ibu sekalian menyusun rantek yang mengakomodir ketiga pilar tersebut mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berkait Bapak-Bapak Junidiano selanjutnya